Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan channel bingkai islam. Hari ini kita akan bahas tentang seorang muhalaf asal Korea Selatan, San Ju Yang, kisah yang sangat mengharukan. Dulu pembenci agama islam, kini bisa saja berubah menjadi pencinta islam atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah yang dialami seorang muhalaf asal Korea Selatan bernama San Ju Yang. Saking bencinya dengan islam, San pernah menjebak 80 muslim dengan makanan dan minuman haram. Tetapi dari kejadian itulah rasa cintanya terhadap islam justru mencuat. San Ju Yang mengaku benci islam karena terpengaruh pemberitaan di media Korea. Memang berita tentang islam di negeri ginseng tersebut selalu identik dengan kekerasan, teroris, dan hal-hal buruk lainnya. Di samping itu, San juga merasa ajaran agama islam sangat berlebihan, seperti harus sholat, makan dengan tangan kanan. Hingga diwajibkan menutup aurat. Diceritakan, San pernah menjebak 80 pekerja dari Indonesia melalui makanan dan minuman haram. Sebagai mandor, dia memasukkan makanan mengandung babi dan minuman beralkohol kepada mereka. Banyak dari pekerja tersebut yang menolak dan melawannya. Hingga suatu saat ada seorang muslim yang justru melawannya dengan dakwah. Nah dari situlah saya mulai mencari tahu tentang islam, kata San Ju Yang. Pada tanggal 30 Juni tahun 2018, San resmi memeluk islam dengan bersyahadat di Masjid Ansan, Korea Selatan. Setelah menjadi mu'alaf, dia pun mengganti namanya menjadi Muhammad San. Dia mengaku merasa lebih tenang dan damai sebagai umat islam. Saya merasa lebih tenang meski sering diuji. Saya percaya akan bahagia dalam agama islam, tutur San. Resmi menjadi mu'alaf, ia pun taat menjalani berbagai ibadah dan mengikuti ajaran islam. Sayang, perusahaan di Korea Selatan seringkali tidak memberikan keleluasaan pegawainya untuk beribadah. Bahkan, San sampai dipecat dari kantornya karena sering meminta izin untuk sholat. Kendati demikian, San tetap yakin rencana Allah SWT pasti lebih indah. Kini dia justru menjadi pengurus masjid dan kerap berdakwah di mana-mana. Bahkan, keluarganya juga ikut menjadi mu'alaf. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmahnya. Terima kasih sudah mendengar ulasannya. Jangan lupa sukai video ini dan subscribe dan komen. Bagikan video ini semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengar ulasannya. Terima kasih sudah mendengar ulasannya. Terima kasih sudah mendengar ulasannya. Terima kasih sudah mendengar ulasannya.